I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Laga amal yang bertujuan untuk memerangi penyakit amiotropic lateral sclerosis Seperti yang diderita mantan keeper dan pelatih barca Juan Carlos Unzu itu berlangsung sengit Dalam laga amal tersebut mempertemukan Barcelona vs Manchester City Di stadion Kemudini hari tadi yang berakhir dengan skor sama kuat 3-3 Kedua tim menurunkan kombinasi pemain senior dan juniornya Terlihat para pemain senior yang tampil adalah yang musim ini belum banyak mendapat menit bermain Menariknya, 3 gol Barcelona dalam pertandingan ini Semuanya dicetak oleh para pemain yang ingin Barcelona buang untuk meringankan beban gaji klub Sementara, dari Manchester City, gol dicetak striker Anjar Julian Alvarez, Kul Parmer, dan Riyad Mahrez 3 House 4 Channel akan membahas 3 pemobol gawang City pada laga amal yang akan meninggalkan Barcelona 1. Pierre-Emerick Aubameyang Aubameyang mencetak gol pada menit 29 menyambar tenangan bebas Sergio Buscred Barcelona berencana melepas pemain asal Gabon tersebut Guna mengurangi beban gaji klub Aubameyang saat ini sedang dikait-kaitkan dengan Chelsea Bahkan, sejumlah kabar memberitakan bahwa Aubameyang telah mencapai kesepakatan dengan Thomas Kitchell Tinggal menunggu keputusan dari pihak klub Barcelona membanderah pemain asal Gabon tersebut Dengan harga 25 juta pounds atau setara dengan 439 miliar rupiah 2. Frankie Diong Frankie Diong berhasil mencetak gol, usai menyambut umpan cantik Depay pada menit ke-66 Sudah beberapa klub gagal membawa Diong pergi dari Barka Padahal Barka sendiri sudah membukakan pintu keluar lebar-lebar untuk Diong Demi mengurangi beban gaji klub Saat ini, Frank Diong sedang diisukan di Minati Liverpool Jurgen Klopp yang tak memiliki setok pemain gelandang Karena masalah cedera, Liverpool sekarang telah melayangkan tawaran ke Barka Untuk Diong sebesar 60 juta pounds 3. Memphis Depay Depay berhasil membawa unggul Barcelona pada menit 79 Menyambut umpan Sergio Roberto Saat ini, Depay di obral Barcelona dengan harga yang cukup murah Yakni dengan banrol 10 juta pounds Dan sedang menunggu tawaran dari Manchester United yang saat ini meminati Depay Sebelumnya Juventus ngebet dapatkan jasa Depay Tapi karena tuntutan gaji tinggi dari agen Depay Akhirnya Juventus pun mundur dari perburuan tersebut But we show up and make a statement Everything I do so much